Bahasa Arab kelas 10 semester pertama Bagian pertama Dengarkanlah kosa kata berikut ini dan pahamilah Dengarkanlah kata berikut ini dan pahamilah At-tobakul uluhi lantai atas At-tobakus sufli At-tobakus sufli lantai bawah Gurfatul julus Gurfatul julus ruang tamu Gurfatul naum Gurfatul naum ruang tidur atau kamar Gurfatul maktab Gurfatul maktab ruang kerja Gurfatul akli Gurfatul akli ruang makan Matbah Matbah dapur Hammam Hammam kamar mandi Gurfatul muzakaroh Gurfatul muzakaroh ruang belajar Sur Sur pagar Nafidah Nafidah jendela Yadhabu Yadhabu pergi Ajlisu Ajlisu saya duduk Akulu Akulu saya makan Akro'u Akro'u saya membaca Aktubu Aktubu saya menulis Aderusu Aderusu saya belajar Astarihu Astarihu saya beristirahat Anamu Anamu saya tidur Atbaku Atbaku saya memasak Uroji'u Uroji'u saya mengulang Aktubu Aktubu saya menulis Aina taskun Aina taskun Dimana kamu tinggal Aku mu'minan naumi Aku mu'minan naumi Saya bangun tidur Aghsilul malabis Aghsilul malabis Mencuci pakaian Aamalul wajibatil manziliyyah Aamalul wajibatil manziliyyah Mengerjakan pekerjaan rumah Atau PR Usaidu ala iadadit tu'am Usaidu ala iadadit tu'am Membantu menyiapkan makanan Atbaku tu'am Atbaku tu'am Memasak makanan Usaidu tilvizyun Usaidu tilvizyun Saya menonton televisi Anamu mubakiron Anamu mubakiron Saya tidur awal waktu Selanjutnya bagian Ba Istami'ilal mufradati wal ibarat Sedengarkanlah kosa kata dan ungkapan berikut Summa ktubha Kemudian tulislah Tahtas suaril munasibah Di bawah gambar yang sesuai Hanafiyyah Hanafiyyah kran Haud Haud wastafel Tempat cuci piring Furn Furn, oven Atau pemanggang Hallah Hallah panci Wi'a'ul kumamah Wi'a'ul kumamah Tempat sampah Sallajah Sallajah Kulkas Ghollayah Ghollayah Teko Sikin Sikin Pisau Fattahu ulab Fattahu ulab Pembuka kaleng Mighrofah Mighrofah Sendok su Miqlat Miqlat Wajan Atau penggorengan Jim Islami'il al-hiwar Dengarkanlah percakapan Summa ajib Kemudian jawablah Anil as'ilatil atiyah Pertanyaan berikut ini Kita mulai dari percakapan Al-usroh keluarga Aina ta'inshu usratuka Ya Amar Dimana keluargamu tinggal Ya Amar Ta'inshu usrati Keluarga ku tinggal Fi Jombang Di Jombang Jawa Syarqiyah Jawa Timur Usrati ta'inshu Fi Padang Keluarga ku tinggal Di Padang Sumatra Al-Ghorbi Yah Sumatra Barat Wahia usratun Kabiro Ia merupakan Keluarga besar Tata kawanu Mintis ati ashkos Terdiri dari Sembilan orang Usrati Sogiroh Keluarga ku kecil Wahia tata kawanu Dan ia terdiri Mintis ati ashkosin Dari enam orang Ana akbaru waladin Saya adalah Anak paling besar Fil usroh Di keluarga Wali Dan saya memiliki Salah satu ikhwatin Tiga saudara laki-laki Wasalatu akhwatin Dan tiga saudara Perempuan Ana asghur waladin Saya anak paling kecil Fil usroh Di keluarga Wali Dan saya memiliki Ikhwanis nani Dua saudara laki-laki Wa ukhtun wahidah Dan satu Saudara perempuan Aina ya'amalu Abuka ya'amar Dimana ayahmu Bekerja Wahai amar Abi Ayahku Ya'amalu Fil madrasah Bekerja Di sekolah Wahua Mudarrisun Dia adalah Guru Muwazafun Hukumiyun Pegawai negeri Aina ya'amalu Abuka Ya'rizqi Dimana Ayahmu Kerja Wahai Rizqi Abi ayahku Ya'amalu Bekerja Fi masna'il Ma'adin Di pabrik logam Wahua Muwazafun Kazalik Dia juga Seorang pegawai Wa umuka Ya'amar Dan bagaimana Dengan ibumu Wahai amar Umi Ibuku Turabbi Awladaha Mengurus Anak-anaknya Fil bayits Di rumah Wahia Rabbatul bayits Dia adalah Ibu rumah tangga Alal fikroh Ngomong-ngomong Aina dimana Ya ta'allamu Aku kasani Saudara Keduamu Belajar Ya'amar Wahai amar Akhissani Saudaraku Yang kedua Ya ta'allamu Belajar Fi jamiati Surabaya Teknologiyatil Hukumiyah Di institut Teknologi Surabaya Wahua Talibun Dia adalah Seorang Mahasiswa Selanjutnya Kita jawab Pertanyaan berikut Awalan Aina ta'inshu Usratu Ammar Dimana Keluarga Ammar Tinggal Sanian Miman yatakawwanu Usratu Ammar Terdiri dari siapa saja Keluarganya Ammar Salisan Kam syakhson Tata kawwanu Usratu Rizki Terdiri dari berapa orang Keluarganya Rizki Robi'an Fi ayyi masna'in Di pabrik apa Ya'malu Abu Rizki Ayah Rizki Bekerja Khomisan Mamih natu Ummi Ammar Apa profesi Ibunya Ammar Selanjutnya Dal Islami ilal hiwar Dengarkanlah Percakapan Suma ajib Kemudian jawablah Anil as'ilatil atiyah Pertanyaan berikut ini Judulnya Fil bayits Di rumah Hadha bayti Ini rumahku Ya uhti Wahai saudariku Azim Luar biasa Baytuki Kabirotun Wajamil Rumahmu Besar dan indah Syukran ya uhti Terima kasih Wahai saudariku Fi bayti Di rumahku Ghurofun Ada beberapa ruangan Minha Di antaranya Ghurfatul Julus Ruang Tamu Wa Ghurfatul Naum Dan Ruang Tidur Wa Ghurfatul Muzakaruh Dan Ruang Belajar Wa Ghurfatul To'am Dan Ruang Makan Wal Matbakh Dan Dapur Wal Hammam Dan Kamar Mandi Wahadi Kotul Bayti Ayodon Dan Taman Rumah Juga Wasiatun Luas Wajamilatun Jindan Dan Sangat Indah Alhamdulillah Segala puji Bagi Allah Ya uhti Wahai saudariku Ya jitami'u fiha Berkumpul disana A'udha'ul usrah Seluruh anggota keluarga Wayatahaddathuna Dan Mereka Mengobrol Filmasai Di Sore Hari Azim Luar Biasa Wa Aina Tushahidu Tilfaz Dan Dimana Kamu Menonton Televisi Unaka Hujratun Khosuh Terdapat Ruangan Khusus Nushahidu Fihat Tilfaz Tempat Kami Menonton Televisi Makanan Ini Enak Ya Uhti Wahai Saudariku Naam Ya Indana Khodimatun Kami Memiliki Pembantu Yat Bakut Toam Yang Memasak Makanan Wahia Dan Dia Tobba Khotun Mahiratun Adalah Juru Masak Yang Handal Ala Fikro Ngomong-ngomong Aina Tuzakirina Durusaki Dimana Kamu Menghapal Pelajaran Kullalailah Setiap Malam Muzakirud Durusa Saya Mengingat Pelajaran Fi Ghurfatil Muzakaroh Di Ruang Belajar Ashkuruki Jazila Syukri Terima Kasih Banyak Ala Hazal Istiqbali Atas Penerimaan Ini Ya Uhti Wahai Saudariku Hadihi Usratun Mutmainna Ini Adalah Keluarga Yang Damai Wasaidah Dan Bahagia Afan Ya Uhti Sama-sama Wahai Saudariku Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Nasyukurullah Kami Bersyukur Kepada Allah Ala Ni'amihil Wafiro Atas Nikmatnya Yang Berlimpah Selanjutnya Mari Kita Jawab Pertanyaan Berikut Ini Awalan Limanil Bayits Milik Siapa Rumah? Sanian Hal Tatbahu Mafazatut Tu'am Apakah Mafazah Memasak Makanan? Salisan Mata Tatahaddasu Usratu Mafazah Kapan Keluarga Mafazah Mengobrol Fihadi Kotil Bayits Di Taman Rumah Rabian Aina Tushahidul Usratu Til Fiziun Dimana Keluarga Menonton Televisi Khomisan Ala Ma Tashkuru Mafazatullah Atas Apa Mafazah Besyukur Kepada Allah Terima Kasih Sudah Menonton Wa Ila Likofi Munasabatin Ukhra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh